Intro 6 atlet caburkano Indonesia, Sumita asal Jambi, Mariyati asal Palembang, Rizki Wahyuni asal Makassar, Nopriyadi asal Riau, Chandra asal Bandung, Arifal asal Banten yang akan mengharumkan nama baik Indonesia butuh perhatian. Mereka tidur menempati mes BBWS Jati 7 dan saat akan berlatih harus menenteng perahu kano seberat 8 kg dengan berjalan kaki sepanjang lebih kurang 0,5 km. Latihan perdana pasca dibukanya saluran air Cipelang, Bendung Rentang, Jati 7, Kabupaten Majolengka dengan debit air 16 kubik dari standar 18 kubik pada pagi harinya mengalami tragedi kecelakaan di garis finis. Di antaranya salah seorang atlet asal Banten, Arifal kuku jempol kaki kanannya copot menyentuh besi garis finis dan perahu kano milik Mariyati bocor menggores besi. Para atlet akan berlatih 29 hari ke depan dengan 12 negara lawan tanding yaitu Tasikistan, Jepang, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, China, China Taipa, Iran, Korea, Thailand, India, dan Malaysia. Sesuai dengan ini? Ya, nanti kalau aslinya nanti pas lomba itu 18 kubik, ini baru 16. Tapi ini artinya buat latihan sudah cukup? Buat latihan kalau awal-awal sudah cukup. Tapi untuk 16 juga ini masih banyak kekurangan. Seperti tadi pagi, rescuenya kan nggak ada, nggak ada rescue. Itu ada hati yang sederah juga karena perahunya kebalik, kegulung-gulung, nganyut. Di bawahnya kurang safety untuk apa namanya, untuk cleaning-nya. Dari Majalengka, Jawa Barat, at Watus Pendi, Tribarta TV, Salam Tribarta. Terima kasih sudah menonton!